Ngetiknya berarti bisa ya Lanjut, lanjut, pertanyaan selanjutnya Cara makan dan megang sendoknya gimana? Maaf ya, penasaran aja gitu Oke Nah gimana tuh? Ada sendok? Oh sendok, oke Oh ada sendoknya plastik Tuh buka plastik aja bisa ya? Iya, jadi gini Perlahan gak? Nah, jadi untuk temen-temen Cara makannya tuh gini kak Jadi diapik tangan dua Diapik tangan dua Kemudian, ya balik lagi sih Ini fungsinya untuk mengahan keseimbangan gitu Gini yaudah, makan Makan, oke Pakai sumpit? Pakai sumpit, bisa baru belajar sih Baru belajar tapi itu memungkinkan juga ya? Bisa Luar biasa, lagi-lagi ada lagi Nyisir rambut katanya Nyisir rambut gimana? Sisir sasak lagi Kalau nyisir itu Sama sih kak Tangan dua gini Kalau pakai pomek gitu ya mungkin Sisirnya dilekatkan dulu Kemudian ngambil pomek Terus dipolek-poleking Sekalanya itu baru disisir Sisirnya gini Jadi bisa? Kamu mau pelajari itu Melakukan kegiatan sehari-hari itu Dari kecil gimana cara belajarnya? Ya mungkin survive itu kak Survive Karena survive mau gak mau Contoh aja kayak ngancing baju Itu agak lama kan Kemudian Rizky akhirnya Rizky coba, Rizky coba Walaupun awalnya agak lama Tapi semakin kesini Udah menemukan lah caranya itu gimana Mengikat sepatu? Kalau mengikat sepatu agak lama juga Tapi bisa sendiri? Contoh aja kayak Rizky goreng telur Yang Rizky suka upload di Beberapa video itu Caranya Rizky sendiri kak Kayak telurnya dimasukin di wajan Kemudian Rizky pukul Jadi kamu bisa menemukan cara Begitu ya Kalau ada kemauan dan Ya ada semangat juga untuk melakukannya Jadi semua bisa dilakukan secara normal Jadi kalau ada kata tadi yang cacat Seolah-olah kok cacat itu kayak gak bisa apa-apa Enggak juga Ada banyak hal yang bisa dilakukan Maka kadang-kadang kita yang Yang kelihatan normal Barangkali justru Apa ya? Suka banyak yang manja juga gitu ya Tapi ternyata Ya kalau kita punya semangat Survive Itu bisa melakukan apa saja Oke Ini tangkalan juga buat kak Rizky Apa? Menggambar wajah saya Kan gak kelihatan lagi ya kan? Makanya ketetupan masker Coba kita pengen lihat Berapa jam dalam waktu singkat Bisa gak selesai menggambar wajah aku ya? Sambil aku nanti mau wawancara ini Ya Ada seorang publik figure yang ikonik ya Dia namanya dikenal karena ada Eee Unsur-unsur yang terlihat di wajahnya Sekarang gak kelihatan Yaitu OP Kumis Tapi gak kelihatan Kumisnya sekarang ya Hehehe Kita lihat dulu profilnya Bang OP Kumis berikut ini